Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara sekalian Semua kita bersyukur karena kalau hari ini Tuhan boleh kembali mengumpulkan kita dan bilang kita bersiapkan nanti kita untuk bersama-sama beribadah mendengarkan firman Tuhan Tapi sebelumnya, Saudara, saya ingin bahas salam daripada sinode gereja Kristus Yesus kepada Saudara sekalian yang Bapak Tuhan, mungkin juga mahasis, pengurus, dan semua jemaah di Gaya Singapura besar hal yang sangat indah sekarang Ya mari saya akan mengajak Saudara untuk bersama-sama membuka Alkitab kita, Saudara, kita buka dalam Matius, Matius Pasal 26, ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-46 kita akan memikirkan, Saudara, dan kita akan merenungkan tentang Taman Getseman, Matius Pasal 26 ayat 36, demikian firman Tuhan, saya bacakan ayat 36, sopulat-sopulat ayat 37 bergantiannya, maka sampelah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getseman lalu ia berkata kepada murid-muridnya duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa lalu katanya kepada mereka hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya tinggal di sini dan berjaga-jagalah dengan aku setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur dan ia berkata kepada Petrus tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa berdoa katanya ya Bapakku jika calon ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya jadilah kehendammu ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga bangunlah marilah kita pergi ia yang menyerahkan aku sudah dekat mari kita tundukkan kepala kita mohon pimpinan ala roh kudus yang memiliki firmanya melalui alkitab dan roh kudus yang sama memberikan pada kita pencerahan dan iluminasi mari tutup mata tutupkan kepala kita masuk dalam doa ya Tuhan berbekatilah kami berbekat lancang saat kami merenungkan firman sebut Tuhan kami sangat merindukan akan Tuhan berapa lama Tuhan kami tidak mengalami saat-saat Tuhan menyentuh kami firman menyentuh hati kami oleh sebab itu Tuhan kami mohon siapa gerangan kami ini yang boleh mendengar suara Tuhan melalui firman oleh sebab itu kami mohon hancurkan semua penghalangnya Tuhan hancurkan semua penghambat semua penting-penting dalam diri kami yang kami tidak sadar sesungguhnya itu menghambat firman Tuhan dan secara tidak sadar mengalami kami itu menerima berkat dan mengalami Tuhan oleh sebab itu berkatlah pendengaran kami berkatlah hambamu yang indah ini berkatlah semua perkatan yang dikeluarkan keluar daripada mulutnya berkatlah firman supaya melalui apa yang kami dengar sementara lagi ya Tuhan melalui apa yang kami renungkan biar segala tingkat laku kami segala pikiran kami segala tindakan kami segala semuanya yang berasal daripada hidup lama kami biar Tuhan ubahkan untuk menjadi baru di dalam Tuhan sesuai dengan gendak Kristus dengan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin setelah-setelah saya kasih tahu Tuhan Yesus kalau kita pernah melihat film The Passion of the Christ maka kita setelah akan melihat satu film dimana film itu sudah dibuka diawali dengan sebuah setting setting tentang pergumulan Kristus di Taman Getsman dan kalau kita kembali memingkirkan kita kembali membayangkan mengingatnya kembali saat kita melihat film itu kita perhatikan disitu Tuhan ini sebergumul dalam doa dalam sebuah pergumulan yang sangat besar kalau kita setelah iman bisa haji di tempat itu saat itu bersama dengan Tuhan Yesus kita akan merasa ngeris sekali pada waktu kita membaca kita menjelis daripada Allah kemudian terus kita membaca pasal demi pasal setelah perurutan maka ketika kita masuk pembacaan kisah Taman Getsman itu kita mulai merasa takut membaca kita merasa sedih untuk membaca kita merasa sangat gerak membaca kustinya perasaan menjelang Jumat Agung masa-masa lain seperti sekarang ini sudah dan kesesaraan Tuhan Yesus itu dimulai di ayat ke-36 ketika Alkitab yaitu Injil Matus mencatat demikian maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsamani saudara Getsamani adalah sebuah taman taman yang terbentang daripada Yerusalem ke Betani dan ke Yeribu itu satu taman yang dipenuh dengan pohon-pohon yang besar yaitu pohon Zaidun yang lebat yang besar yang ridam dan yang sejuk maka di tengah-tengah situasi yang panas ketika mereka sudah berteduh di tempat itu maka terasa sangat sejuk sekarang beberapa tahun yang lalu saya memimpin lombongan ke Israel dan salah satunya kami ke tempat yang seperti taman itu dimana ada pohon yang pohon Zaidun yang umurnya 200-an tahun memang terasa sejuk di tengah-tengah cuaca yang cukup panas pada waktu itu dan Getsamani itu ada tempat memerasakan minyak di tempat itu orang memeras minyak dari buah Zaidun sehingga dia dihasilkan minyak Zaidun yang murni yang sangat-sangat baik sekali Getsamani tempat memeras minyak memang nama itu nama yang tepat karena disitulah Tuhan Yesus disekasarkan disitulah Tuhan Yesus bergumul disitulah Tuhan Yesus berdoa dengan sangat berat seolah-olah jadi diperas seperti buah sautun yang diperas untuk dia beli minyaknya minyak sautun yang sangat murni yang siap dipakar siap dikorbankan untuk menerangin kegelapan dunia ini bahkan Injil Lukas mengisahkan begitu seriusnya dan begitu berat yang bergembang buat disini sampai-sampai dicatat keringatnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah Lukas dari seorang tabib kalau zaman sekarang dari seorang dokter dan yang kita catat ternyata Yesus sudah sangat sering datang ke tempat itu bukan pertama kali tempat itu tapi kalau kita membaca jadi Yohannes masal 18 ayat 2 maka dicatat murid-muridnya tahu tempat itu dan Yesus sekali bersama sama muridnya datang ke tempat itu khusus itu berdoa dan ini memang disengaja oleh Tuhan Yesus agar nanti di kemudian hari murid-murid dapat mengingat dapat mengerti maksud dari pada Tuhan Yesus sengaja berikir semang untuk berdoa bersama dengan murid-muridnya maka seperti Yesus kita berdoa bersama dalam gereja ini mungkin tiap minggu jam mulai pukul setengah tiga sore itu bukan satu tempat yang berbeda tapi satu tempat yang memang sengaja agar kita mengingat mengingat Tuhan kita mengingatkan ibadah kita mengingat kalau Tuhan mendengar Tuhan menjawab doa-doa kita mencintai kasihnya maka jangan tinggalkan Tuhan jangan tinggalkan dengan gereja lalu ayat 36 dikatakan lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya dudulah disini sementara aku pergi kesana untuk berdoa dan yang 37 dikatakan dan ia membawa Petrus dan kedua anak Sebedius anak Sebedius murid Kristus itu adalah Jakobus dan Yohanes jadi Petrus Jakobus dan Yohanes serta tanya di bawah maka mulailah yang merasa sedih dan gentah sebenarnya kalau kita bayangkan situasi yang terjadi kita bayangkan kita ada big picture seperti itu agak delapan orang murid lainnya itu duduk agak jauh kenapa delapan? karena delapan tapi tiga sebelas tidak termasuk Yudas Eskariot karena Yudas Eskariot sudah pergi meninggalkan jadi ada delapan yang kira-kira mungkin sekitar agak jauh sedikit ya mungkin di luar taman demikian sementara tiga orang murid yaitu Petrus Jakobus dan Yohanes dia aja lebih dikacau dan inilah ketiga kalinya mereka tiga-tiganya segera bersama-sama diberikan kesempatan menyaksikan lebih dekat peristiwa-peristiwa penting di dalam kehidupan Yusus di atas muka bumi tetapi tiba-tiba Yusus dipenuhi dengan rasa takut dipenuhi dengan rasa gentar dan dia mengatakan hatinya sangat berdukacauan kenapa? karena dia merasakan kengerian dosa yang harus dipikulnya dosa yang harus ditanggungnya akibat dosa-dosa manusia dosa muda dosa dia tahu jelas Tuhan Yusus tahu jelas apa yang harus dia pikul apa yang harus dia alami dia tahu bahwa dia akan disaliki dia juga tahu seberapa besar penderitaan orang yang disaliki jauh sebelum hari itu tiba mungkin pada masa remaja Yusus saat dia masih tinggal di Nazareth bersama-sama orang tuanya maka ada suatu masa waktu itu orang-orang senegaranya dia seperti Judas orang Galilean untuk bangkit melawan penindasan daripada penjajah Romami terus saja pemberontakan itu pas Romami yang masih kuat ya maka Faus seorang pembesar Romami mengirim bala tentara yang kuat untuk mengatasi dan memadamkan pemberontakan itu dan kemudian banyak orang yang ditangguh sepertahankah berapakah yang ditangguh menurut sejarawan Yaudi yaitu Yosefus dalam bukunya Jewish Wars perang Yaudi yang mengatakan dalam bukunya kira-kira 2000 orang disalik bayangkan 2000 orang disalik itu betapa kejamnya orang-orang untuk membahas pemberontakan dan untuk itulah maka pulman sepertahankan yang selain didirikan di pinggir jalan dari Nazareth sampai Dano Galilean hal ini tentu merupakan satu pemandangan yang luar biasa sekali pada zaman itu dan mestinya semua orang bisa mendengar berita itu dan bisa menyaksikan dan memang sengaja pemberitaan Romawi supaya orang-orang menyaksikan akan persiswa penyalipan yang kejam itu sehingga mereka kakok tidak berani lagi untuk memberontakan dan mungkin saja ini sesuatu itu masih purana saja mungkin dia dengan mata kepalanya sendiri yang melihat tubuh orang-orang sejamannya disiksa dirusak disesak merana di atas kayu salib yang kejar Yesus tahu kali ini dan gentar Yesus tahu dia tahu dengan jelas apa yang harus dia pikir apa yang harus dia alami tapi bukan itu penderitaan Yesus yang paling-paling menakutkan yang paling-paling sudah membuat hatinya gentar itu bukan satu penderitaan yang terbesar karena penderitaan secara fisik mungkin banyak orang mengalami tapi penderitaan Tuhan Yesus yang paling besar adalah ketika dia yang suci harus menanggung dosa bagian manusia dosa bisa ditimpakan kepada dirinya yang suci saya punya teman yang takutnya itu sudah takutnya tidak dengan hal-hal yang sangat besar kalau orang takut dengan singa malu orang takut dengan hiu takut dengan ular yang besar takut tetapi teman saya ini takutnya dengan serangga kecual padanya gede atletis tapi kalau dia kecual dia bisa loncat di atas meja dan dia tidak akan bergerak teriak sebelum kecual pergi tidak bergantung sangat nering sekali dia dengan kecual bayangkan kalau orang takut satu kecual diikat lalu dikasih kecual tepat dijin dan tidak satu dua tiga empat seluruh tubuhnya dipenuhi kecual kira-kira gimana mau mati tidak bisa mati mau hidup setengah hidup artinya dia tidak mungkin yang bisa pingsan bangun pingsan bangun pingsan itu coba saya gambarkan demikian Tuhan Yesus suci kudus bagaimana menitipakan dosa 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 itu penderitaan sangat besar bagaimana Allah yang suci bisa menanggap dosa itu penderitaan sangat mengerikan bagi anak Allah Yesus maka Yesus kentang lalu Yesus meninggalkan ketika orang muridnya beberapa puluh meter kemudian dan sampai merupakan dirinya penutup maka Yesus berdoa kepada Allah doanya demikian yang dicatat namanya 39 ya Bapak jikalau sekiranya mungkin biarlah jawab ini lalu daripadaku tetapi jangan seperti apa yang kau kugendaki melainkan seperti yang engkau kehendaki setelah pada waktu itu hatinya sangat berat sehingga pelunya menetes ke tanah seperti tetesan titik-titik darah kata Lukas dalam kesemesanan yang sangat berat kesemesanan yang sangat besar sangat dasar maka tiga kali Yesus berdoa dan tiga kali dia kembali kepada ketiga orang muridnya tetapi apa yang dia dapati mereka tertidur mereka tentu itu menjelaskan bahwa sebenarnya dua Yesus lama tidak cuma sebentar yang memang sebentar yang dua hanya satu kalimat ya Bapak jikalau sekiranya mungkin begitu kan tapi sebenarnya doanya mungkin panjang sekali sampai momennya itu tertidur ya mungkin mengikuti Yesus bayangan setiap pagi sebenarnya capek tapi kalau capek doanya singkat tidak tempat tidur berarti Tuhan doanya sangat panjang sekali dan tidur ya beristuanya menyankan kita ada orang yang sama-sama datang ke gereja untuk beribadah untuk berdoa tempatnya sama waktunya sama bagi yang satu tempat menjadi tempat dimana dia berdoa sungguh-sungguh menikmati indahnya saat berdoa bersama dengan Tuhan tapi bagi yang lain tempat itu menjadi tempat dia tidur karena nyaman di luar panas masuk gereja setelah dingin maka di rumah tapi malam susah tidur maka datang ke gereja mudah tidur apalagi kemurut banyak pakai panjang semakin lama ada yang tidurnya berada jasman tapi tidur rohani tidak sadar sadar rohaninya bertahun-tahun jadi orangnya bertahun-tahun tetapi tidak mengalami perubahan karakter tidak melalui pertumbuhan secara rohani bagi yang satu tempat tempat getsemani tempat dia dengan kesungguhan hati menyampaikan pergumulannya kepada Tuhan tetapi bagi yang lain di tempat tidur yang nyaman yang menitap buburkan dia pergi saudara menjadi tempat apa gereja Tuhan Maka bagi Yesus tempat itu adalah getsemani tempat dia diperas dengan perguruan yang demikian berat dengan kuasa dan kita mencatat Bapak mendengar doa Yesus dengan mengirimkan seorang malaikat alam yang menampakkan diri untuk memberikan kekuatan kepada dia saudara saudara semusuh berdoa kepada Tuhan Tuhan tidak akan sudah tidak memberikan kekuatan kepada saudara apakah saudara sadis dengan perguruan yang berat saya tidak tahu apa yang sudah alami ketika sudah ada di Singapura atau ada masalah keluarga yang begitu terancam berat atau perceraian yang menanti di depan atau pekerjaan yang semakin berat semakin berat atau perjadian kerja dan bisnis yang terancam batau atau mungkin sudah mengenai sakit penyakit yang tidak sudah duga sebegitu berat jangan jangan gentar ingat ingat sengsara Tuhan Tuhan akan mengirimkan setelah malikatnya untuk menguatkan orang yang berkenan kepada dia lalu kalau kita terus membaca kisah Getsimali ini secara teliti ketika sampai di ayat 37 dikatakan iya ayat itu Tuhan merasa sedih dan gentar dan bahkan kalau kita membaca terus di ayat selanjutnya 38 dikatakan lalu katanya kepada mereka ini yang mengatakan Tuhan Yesus hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya ketika kita membaca ini maka kita akan terseretan membaca kalimat ini dan mungkin timbul beberapa pertanyaan di benar kita karena Yesus mengatakan hatiku sangat sedih dan gentar aku sangat sedih hatiku seperti mau mati rasanya setelah pertanyaan itu mungkin timbul seperti ini yang pertama jika kisah ini menunjukkan kelemahan Yesus mengapa kisah ini tetap dimasukkan oleh penulis dalam hal ini adalah mati dan juga dimarkus kalau kita dikatakan oleh manusia maka pastilah kisah ini akan dihilangkan oleh penulisnya mengapa karena jelas supaya kelemahan Yesus tidak nampak orang-orang yang tidak percaya orang-orang yang memusuhi Kristus yang memusuhi kekristian mereka mengatakan coba lihat ini sekarang ketahuan bahwa Yesus adalah manusia yang takut mati mereka coba bandingkan dengan orang-orang lain dengan tokoh-tokoh mereka banyak yang menghadapi maut dengan kelihatannya gagal berani mereka coba ecek bahwa Yesus adalah manusia biasa yang bisa lakukan yang bisa gentar menghadapi maut benarkah demikian sudah manusia berdosa dimana-mana sama dari zaman dulu sampai sekarang jika ada kemungkinan kabar yang buruk maka dia akan olah dia pakai pola pikirnya yang berdosa untuk mengeruhkan suasana apakah ada faktanya bahwa Yesus takut ada Alkitab mencatat hal itu dengan jelas Yesus mengatakan Alkitab itu takut gentar tetapi yang namanya manusia berdosa dia pakai fakta itu dia olah pakai wawasan pikirnya berdosa dia pakai cara-cara dunia berdosa dia pakai pengalamannya sebagai manusia berdosa untuk bisa jatuhkan anak-anak Tuhan untuk buat keresan dimana-mana ini bukan kabar baik tetapi kabar buruk yang dia berwasan maka kita perlu berwaspada kita perlu berhati-hati sutra jangan sampai tanpa sadar kita dipakai untuk membawa berita-berita yang buruk seperti itu yang mendatangkan keresan yang merusakkan ketenangan umat Tuhan di Indonesia sekarang begitu banyak berita hoax berita hoax banyak banget sekali dan kita baru akan mengerti beritahu kalau kita mengalami matanya lalu yang diberitakan berbeda sekali dengan apa yang kita alami baru kita tahu walaupun ada story-nya ada ceritanya kelihatan yang peruntut kelihatan yang masuk akal pada kebanyak yang hoax sekarang jadi kacau banyak settingan settingan khususnya dalam media sosial yang begitu cepatnya menyebar kita belajar setiap fakta setiap kejadian apapun yang terjadi baik atau buruk sebagai hal yang diizinkan untuk membawa orang lebih dekat kepada Tuhan khususnya orang yang percaya jadi mengapa polisi injil tetap mencatat hal ini mengapa kalau itu menunjukkan kelemahan di isu sudah ada beberapa alasan apa alasannya pertama inilah bukti bahwa alkitab adalah wahyu satu kata yang mewakili kejujuran dan kemurnian alkitab tidak mencatat hal-hal yang baik saja tetap juga hal-hal yang kelihatannya buruk alkitab mencatat kisah ini dengan menyelesaikan Yesus sangat sedih dan gentar maka disitulah dibukakan satu wahyu yang sangat besar satu rahasia yang sangat besar yang berabad-abad dicari semua orang bijak di seluruh dunia sepanjang japan apakah itu disini alkitab menyatakan tentang kemanusiaan Yesus Yesus memiliki dua natur yaitu natur manusia dan natur ilah di dalam mata dasar gereja Yesus salah satu pengakuannya kami percaya Yesus adalah Allah sejati Yesus adalah manusia sejati jadi kedua natur ini manusia jati dan natur ilahi natur manusia dan manusia tidak bercampur dan bukan dalamnya Allah dibungkus di luar fisiknya manusia itu sesahat tetapi Yesus adalah pribadi unik satu-satunya dari kekalah karena dia Allah yang inkarnasi menjadi manusia waktu dia menjadi manusia dia tidak tidak di kalahnya dia adalah Allah sejati dia adalah manusia sejati oleh sebab itu sebagai manusia sejati bisakah dia takut bisa dia bisa takut bisakah dia gentar bisa Yesus adalah manusia sejati Yesus adalah Allah sejati sebab itu dia adalah satu-satunya yang layak menjadi jurus selamat dunia kenapa karena sebagai manusia dia bisa mati kalau dia Allah tidak bisa mati untuk bisa mati dosa dia harus menjadi manusia maka manusia bisa mati mati menggantikan saudara-saudara mati menghabiskan dosamu dan dosaku yang Tuhan Yesus patikul di atas kayu tapi Yesus adalah Allah maka kematian tidak dapat terus-menerus menguasainya sehingga dia bangkit daripada kematian dan tetap hidup karena dia adalah Allah dalam Injun dikatakan aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali aku memberikannya menurut kehendakku sendiri aku mengambilnya menurut kehendakku sendiri ini orang yang biasa jadi Yesus mati itu menyerahkan nyawanya lalu setelah mati dia ambil kembali nyawanya itu dikatakan dalam Injun Yesus kalau tidak selesai itu Yesus pasal 15 dia maka karena demikian tidak ada orang yang demikian orang mati itu terpaksa karena tidak bisa kuasanya bukan dia tapi Yesus mati dia lalu dia ambil kembali nyawanya dikatakan oleh Tuhan karena dia adalah manusia jadi dia adalah hal-hal disini rahasia kebenaran Allah disingkampkan kepada kita Yesus adalah manusia yang sejati maka dia bisa mati untuk menanggung dosa dan dosa itu yang pertama alasan yang kedua kenapa ini catat dalam kitab-kitab Injun khususnya juga Injun Matius yaitu apa sudah bahwa Yesus melatangkan sangat sedih serah gentar dan seperti mau mati rasanya itu mau menyaksikan bahwa Alkitab menyaksikan bahwa kesengsaraan dan kematian Yesus bukan hal yang begitu saja bukan hal yang biasa saja karena kuasa dosa yang sangat besar yang harus ditanggung oleh Tuhan artinya ini bukan satu drama saja bukan sayuara antara ala bapak dengan ala anak dan dikerjakan anak kurus sepertinya ringan-ringan saja ala menanggung dosa kita ini satu yang serius sebagai manusia jati Yesus menjadi putih dengan kelamaan dia bisa lapar dia bisa haus dia bisa ngantuk dia bisa capek sehingga wajar dia ingin menghindari kesengsaraan dan menghindari kehendanaan yang sangat dasar jangan jangan pernah kita berpikir Yesus menghadapi akan saling dengan mudah dengan ringan jangan pernah berpikir seperti itu karena dia harus menanggung dosa manusia dosa saudara dan saya begitu menjijikan berapa banyak kita terus berdosa meskipun kita sudah mengaku Kristen meskipun tiap minggu kita ke gereja berapa kali kita terus berdosa berarti kita menambah penderitaan Yesus karena Yesus memikul waktu mati dia bukan yang memikul dosa dosa masalah kita tetapi dosa dosa masa kita terus berdosa berarti kita semakin menambah penderitaan Yesus kalau Yesus mengatakan sangat gentar hatiku sedih dan gentar seperti mau mati merasa Yesus tidak main dengan dosa Yesus sangat dosa sangat kecil dosa sekalipun dia sangat kekat karena dia suci tubuhnya suci dia suci dia murni tubuhnya suci jiwanya murni yang sangat berkat terhadap dosa yang harus ditimpakan ditanggungkan dosa semua manusia dia harus meminum cawan murka bukan atas dosanya tapi dosa setiap manusia dari Adam dan Noah sampai nanti pada second kami setelah itulah keabungan Tuhan Yesus yang memindahkan dia dengan manusia yang berdosa banyak orang ketika mau berdosa tidak takut berdua takut takutnya pada waktu mau menerima akibat dosa waktu menerima hukuman waktu dia dosa banyak orang yang korupsi tidak takut waktu korupsi waktu ketangkap mau dihukum baru takut itu manusia tetapi Yesus dia takut dia gentar pada dosa bukannya takut dan gentar pada hukuman dosa jadi Yesus tidak takut dengan hukuman takutnya pada dosa yang harus dipakar kepada dirinya semua maukah kita seperti Tuhan Yesus Kristus takut berbuat dosa dan bukannya setelah berbuat dosa takut untuk dihukum maka jadilah manusia yang kudus manusia yang sungguh-sungguh yang murni di hadapan Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan yang autentik yang kedua mengapa Yesus membawa murid-muridnya ketika dia berdoa di Taman Gek sama Yesus padahal kalau kita membaca muridnya ternyata tidak banyak membantu mereka tertidur bayang 8 murid yang jauh maupun 3 murid yang lebih dekat pada saat Yesus menghadapi masalah yang berat ini sangat merat karena dia tahu itulah tujuan dia datang dalam dunia memikul dosa kemat manusia dosa sutra dan dosa sahaja maka waktu Yesus berkumpul dalam masa yang berat dia berdoa ke Taman Gek semangin dia tidak datang sendiri tetapi dia ajar murid-muridnya ini menunjukkan bahwa di dalam hidupnya Yesus memberikan contoh kepada kita Tuhan memberikan keadaan kepada kita kalau kita ingin menang menghadapi godaan kita perlu persekutuan dengan saudara simak dan persekutuan dengan Allah jangan coba ada di berkumpulan hidupmu sendirian kalau tidak akan punya kekuatan menghadapinya kau akan putus asa kau akan berpikir untuk mengakhiri hidupmu Yesus adalah anak-anak tapi dia tahu waktu berkumpulan yang berat dia butuh persekutuan dengan sesama dan persekutuan dengan Allah inilah yang Yesus telah berkumpulan menghadapi mas dia berdoa dia persekutu dengan Allah dan dia ajak untuk berdoa bersama-sama ada persekutuan dua bersama sehingga dengan doanya dia akhirnya bisa selaras 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 dengan kenyataan Yesus berkata janganlah seperti ku kendali mainkan seperti engkau kendali itu hanya bisa terjadi ketika dia persekutu dengan saudara seiman dan persekutu dengan Allah itulah doa yang selaras dalam Allah sebenarnya bagaimana di dalam kita apakah kita sedang dalam masalah yang berat ada pergumpulan hidup ada sakit penyakit yang berat ada pergumpulan keluarga atau masalah ekonomi ada pergumpulan pribadi dalam diri pergumpulan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama yang mulai mulai memudar ada masalah disorientasi hidup kehilangan mana hidup kehilangan tujuan hidup sehingga mudah sekali berpandangan negatif dan pesimis banyak orang pakutawaku muda itu naif naif itu percaya semua yang dikatakan kata mama kata papa kata guru semuanya diterima itu namanya naif ketika dia tambah dewasa ternyata-tenyata itu berbeda maka mudah sekali berubah dari naif menjadi apa menjadi pesimis menjadi tidak percaya semasa dulunya apapun yang diomongkan oleh orang besar dewasa percaya lama-lama besar-besar apapun yang diomongkan orang ini tidak percaya dari naif menjadi tidak percaya semuanya jadi kali demikian kalau kita ada percaya seperti itu mari datang bersama Tuhan berkata mari berkata berkata bersama berkata 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 kekata kita berkata berkata bersama dengan Allah di dalam doa bersama-sama dalam rumah Tuhan dalam ibadah bersama dalam rumah Tuhan jadikan greja ini taman kita tempat dimana kita datang berdekat kepada Allah tempat dimana kita mengalami indahnya saat berdoa tempat dimana kita boleh mengalami kekuatan persatuan bersama bersama dengan orang asli yang ketiga yang terakhir mengapa Yesus memilih tiga orang murid yaitu Petrus, Yohanes dan Jakobus lebih dekat untuk menyaksikan peristiwa itu kalau ini menunjukkan kelemahannya bukan gak akan ditutup-tutupi kalau itu seorang guru yang selalu tampil prima, Yesus membuat mucijajah orang lumpuh dapat bisa berjalan orang lumpuh bisa melihat kalau kita, orang lumpuh bisa melihat orang lumpuh bisa berjalan itu udah belum mucijajah tapi Yesus orang lumpuh bisa melihat orang lumpuh bisa berjalan, orang mati dipanggitkan tentunya dia tidak ingin kalau ada seorang guru di mirip tidak ingin kelihatan kelemahannya kalau bisa muridnya jangan sampai tahu kelemahan saya demikian seharusnya kan maksudnya itu tutup-tutupi supaya selalu kelihatan prima kelihatan hebat, kelihatan sempurna di mata murid-muridnya tetapi kenapa Yesus justru pilih ini tiga orang murid yang paling dekat sekaligus tiga bukan cuma satu kalau satu bisa dengar, ah kamu cuma ada-ada cuma halusinasi tiga itu kuat karena kesaksian di dalam tradisi Yaudi itu minimal dua maka dua-tiga saksi baru satu ini tiga sekaligus maka kita punya injil, tidak satu injil empat supaya sah menyaksikan tentang Tuhan Yesus itu selalu kesaksian ganda kesaksian ganda itu baru satu maka itu dipakai di laksim pengadilan dimanapun kalau satu saksi, tidak bisa harus minimal dua bukti begitu kan? apalagi tiga bukti ya tiga saksi dan bukti nah setelah maka Yesus memilih tiga orang murid sekaligus kita menemukan Yesus disini mau menunjukkan apa tujuannya datang ke dalam dunia yaitu apa? kesengsaraan dan kematian ketiga murid ini yaitu Petrus yang kukus di hadil adalah murid-murid yang paling dekat dan mereka yang seingkali diberikan kesempatan untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa penting ini berkaitan dengan kehilangan Kristus peristiwa pertama kapan? yaitu pada waktu itu sudah mereka menyaksikan kemuliaan Kristus yaitu Kristus kekuasanya di atas kematian itu dalam Markus pasal 9 ayat 23-26 atau Markus pasal 5 saat itu apa? saat itu Yesus membangkitkan anak perempuan seorang kepala sinagok rumah ibadat Yahudi yang bernama Yahyus anak perumahnya mati waktu Yesus mengatakan dia tidur orang banyak tertawakan dia maka Yesus mengatakan yang tertawakan tidak percaya keluar tidak beri masuk maka yang beri masuk adalah Petrus Yakubus dari Indonesia maka disitu kemudian Yesus menyatakan kuasa yang atas kematian dia membangkitkan hanya Yahyus daripada kematian maka bangkit maka murid-murid bayangkan siapakah dia ini? tidak pernah ada yang bisa demikian tapi Yesus membangkitkan tanpa berdoa karena dia telah asal dia yang pengemas atas kematian maka murid-murid yang bisa membayangkan kalau kita jadi Petrus atau Yohannes 12 kita akan berkata siapakah orang ini? orang mati dia bisa membangkitkan luar biasa peristiwa kedua dalam diri Matius pada waktu mereka bertiga menyaksikan kemuliaan Christus di atas gunung dalam Matius pasal 17 pada waktu Yesus Yesus transfigurasi berupa-rupa wajahnya berjaya seperti matahari bayangkan terangnya kayak pastu dan pakaiannya itu bersinar putih seperti terang sangat mulia dan bukan itu saja ada suara suara dari surga yang berkata inilah anakku yang kukasih kepada nanyalah aku berkenan waktu itu mereka juga tiga orang siapa? Yesus lalu siapa? siapa saudara? Musa dan Eliyam Musa tapi ketika ada suara bilang semua supaya tidak salah secara fokus bilang semua cuma ada Tuhan Yesus aku inilah anakku yang kukasih kepadanya yang kepadanya lah aku berkenan dengarkan dia jadi menuju pada Christus bukan pada Musa kepada Eliyam waktu suara itu dikatakan Musa dan Eliyam sudah dengar yang ada cuma Yesus itu konfirmasi daripada Tuhan maka sudah bisa bayangkan kalau kita jadi Petrus jadi Nyakubus atau menjadi Yones kita ah kira-kira siapa dia yang sahabat Allah Bapak itu menyatakan Yahweh menyatakan inilah anak yang kukasih dan betapa Yusuf lalu figuras dengan sangat mulia mereka berdua bertiga ini Petrus Yakubus dan Yones ketiga-tiganya menyaksikan dua peristiwa yang sangat ajik yang sangat mulia yang sangat hebat yang menunjukkan keilahian dan kemuliaan Kristus maka sekarang sekarang sudah saatnya mereka bertiga diberi kesempatan pulang menyaksikan peristiwa penting yang memperlihatkan kemanusiaan dan keinginan itu namanya Tuhan Yusuf untuk memberikan akan hal yang seimbang Pak Yusuf datang bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit bukan hanya untuk membuat ujizat bukan hanya untuk menyatakan kemuliaannya tetapi dia datang untuk mati di sebelum sebagai korban terus dosa menjadi anak dobalah yang disemberikan dosa-dosa kita itu jadi satu juga gambaran bagi kita mengikut Tuhan bukan dari terus lancar terus sehat tapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami seperti Getsman ada keselesaan ada kesulitan ada penderitaan yang membawa kita kembali kepada Tuhan mungkin begitu lama kita jauh daripada Tuhan kelancaran hidup yang kalau kita tidak memandang kepada Tuhan pengajaran hidup seperti kita jalan tidak ada rennya ujungnya juga maka Tuhan seringkali memberikan kepada kita kesulitan kesulitan kita berpaling kepada Tuhan untuk kita kembali menemukan Getsen tempat di mana kita bergumun berdoa kepada Tuhan setelah dia adalah anak Tuhan yang disembih karena dosa dosa kita tapi saya berupa-rupanya Yesus tidak mendapat banyak pengikuran dan pertolongan dari murid-muridnya kita mencatat apa mereka tertidur Yesus berkata berjaga-jaga dan berdoa roh memang penuh tetapi dari rumah setelah kalau kita mengucur murid-murid Tuhan itu adalah gambaran daripada hidup kita selingkali kita tergidur pada waktu seharusnya kita berjaga-jaga kita musadar sebenarnya kita ingin lemah kita tentu berdosa selingkali kalau kita diberikan hidup yang lancar kepada Tuhan dulu kita susah kita berdoa Tuhan tolong supaya saya bisa masuk negara ini dengan baik keamanan kelanjaran waktu kita lancar lama lama kita lancar kita semakin tertidur kita lupa kita melupakan Tuhan kita lupakan karena sungguh kita lemah kita butuh Tuhan tetapi sebaliknya jangan berpikir karena kita lemah lalu kita tidak coba memperbaiki diri tidak usah hidup bagi Tuhan tidak usah bekerja bagi Tuhan Tuhan ingin kita sandari kepada dia minta kekuatan kepada dia bekerja bukan dengan kemampuan sendiri melayani juga bukan dengan kekuatan sendiri selesaikan masalah bukan dengan hikmat dan kebandingan sendiri melainkan dengan kekuatan roh kudus sehingga kita bisa masuk secara penuh di dalam kehendak Tuhan selesai kita mungkin semangat saat Yesus sendiri bergumul dengan sangat-sangat berat yang menasihkan kita apa yang menasihkan berjaga-jaga dan berdua supaya kami jangan jatuh dalam pencobaan roh memang penuh tetapi daging memang itu satu nasihat yang keluar dari para pergumul yang berat dari Tuhan Yesus maka Dia tahu apa yang perlu kita lakukan yaitu berjaga-jaga dan berdua karena sedikit kita lupa sangat sudah lancar kita tidak lagi jaga-jaga kita tidak lagi berdoa dengan tegung kepada Tuhan semoga kita senangnya sampai jaga-jaga dan berdoa bersama-sama memasuki masa-masa menjelang kejutan akun pasca masa-masa penuh itu masa-masa pertopatan momen afrobatan serang momen-momen tumpah-tumpah momen-momen tumpah-umpah momen-momen dimana kita menemukan taman kejutan kita adalah bergumul bukan dengan keda kita yang terjadi tapi keda Tuhan yang terjadi saya akan merangumkan menyimpulkan apa yang sudah kita sama-sama merangumkan pada soal hari ini kita belajar kita perlu hidup jujur hidup murni hidup otentik sebagaimana kejujuran dan kemurnian dengan kita dan bagian pula kita perlu hidup dengan kejujuran dan kemurnian menjadi murid yang otentik murid kristus yang otentik yang kedua kita putus kita perlu persekutuan dengan manusia dan persekutuan dengan alam bagaimanapun kondisi kita saat ini lancar atau ada pergumulan saudara kita perlu untuk persekutuan dengan sesama setelah simak dan persekutuan dengan doang jangan tinggalkan persekutuan dengan alam jangan tinggalkan persekutuan dengan saudara simak yang ketiga kita perlu berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan jatuh tetapi daging rumah bila firman Tuhan menumpang dan menemang kita mari kita tundukkan kepala kita langsung di dalam tundukkan kepada kita tutup mata kita sejenak hambanya sudah berbicara dengan firman Tuhan menguraikan firman Tuhan kecilkan roh kutus memuraikan firman yang ketahang hati kita menumbuhkan iman kita mengubahkan tekat kita untuk menjalankan firman yang sudah kita dengar sehari ya Tuhan berapa lama kami sudah meninggalkan Getsman saat hidup kami lancar seringkali kami tidak membutuhkan taman Getsman itu karena kami memperpikir hidup kami baik-baik padahal mungkin kami sedang ujung tandu bersama firman pada hari ini menjelang Jumat Akung di masa-masa lain berikan pada kami momen-momen dimana kami menemukan taman Getsman di mana kami bergumul dalam doa bukan gendak kami yang terjadi tapi tidak gendak Tuhan yang terjadi bersama Tuhan berikanlah berkat anugerahmu kepada setiap orang yang mendengar firman hamba mu tidak tahu akan menjadi pergumulan secara pribadi Tuhan yang tahu kalau kau sudah berdoa di taman Getsman dengan pergumulan yang begitu berat memikul dosa-dosa kami tidakkah Tuhan akan mendengar doa orang-orang yang berdoa seperti engkau berdoa di taman Getsman ya Tuhan anugerahkanlah kepertolongan berdekatmu penyertaan Tuhan yang ajak di masa-masa menjelang Jumat Akung terima kasih Bapak demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin terima kasih